selamat menikmati seperti ini ya, jadi ini terkait dengan logika angka-angka kita lihat disini, saya buatkan suatu tabel, jadi setiap tabel ini ada angkanya teman-teman yang pertama ini 4, 5, 6 baris pertama, terus 4, 7, 9 6, 3, 4 1, 2 5, 5 1, 3 nah, pada yang 4, 5, 6 ini, ini satu angka benar dan di tempat yang benar jadi tempatnya tepat itu ya pada posisinya sedangkan pada baris yang kedua ini ini satu angka benar tapi di tempat yang salah sedangkan yang ketiga disini, 6, 3, 4 ya, itu dua angka benar tapi di tempat yang salah sedangkan yang untuk 1, 2, 5 disini semua angka salah dan yang terakhir disini yang 5, 1, 3 disitu satu angka benar tapi di tempat yang salah nah, yang ditanyakan disini adalah sebenarnya angka yang dimaksud itu yang berapa atau angka yang dimaksud itu yang mana baik, mungkin ada yang mau mencoba saya beri waktu untuk menembaknya nah, teman-teman sebenarnya ini pada baris ketiga itu ada 1, 2, dan 5 disitu semua angka salah ya makanya berarti disini 1, 2, dan 5 itu salah selanjutnya berarti kotak yang mengandung angka 1, 2, dan 5 itu berarti salah ya kotak yang pertama ini yang tengah terus yang baris yang yang 5, 1, 3 ini ya yang kelima berarti salah yang ke satu juga salah nah, untuk baris yang terakhir ini yang 5, 1, 3 disitu kan keterangannya berarti satu angka benar ya berarti angka 3 ini benar tetapi disini ada keterangannya dia satu angka itu benar tapi di tempat yang salah berarti di urutan ketiga ini salah angka 3 nya nah, sekarang kita lihat yang kotak yang mengandung angka 3 tentunya yang ini ya nah, disini disampaikan ada keterangannya 2 angka benar tapi di tempat yang salah padahal disini yang jelas angka 3 tadi sudah benar ya berarti 3 itu bukan di posisi ketiga ataupun kedua tetapi dia di posisi 1 maka disini 3 kotak yang paling awal ini sudah ketemu ya satu angka ya yang berikutnya perhatikan disini angka 4 baris yang pertama sama kedua disini pada keterangan yang pertama itu kan 1, 5, 6 ini itu kan satu angka benar dan di tempat yang benar disini kan tempatnya sudah benar nah, namun disini pada baris yang kedua ini satu angka benar tapi di tempat yang salah padahal kita tahu yang pertama itu kan durutan pertama itu ya dan kedua itu juga durutan pertama tapi tempatnya salah berarti disini yang 4 ini tidak memenuhi syarat ya artinya disini bukan angka itu yang dimaksud berarti yang 4 ini kita silang teman-teman berarti bukan yang mengandung angka 4 juga kita silang untuk baris yang ketiga ini berarti juga salah ya bukan angka 4 nah, selanjutnya kita perhatikan disini nah, berarti disini angka 6 ya, disitu ada keterangan ini kan dua angka benar tapi di tempat yang salah berarti yang baris ketiga ini kan 6 dan 3 ya tapi tempatnya salah ini angka 6 berarti dia bukan di posisi pertama karena tempatnya salah ya nah, disitu berarti dia di posisi 6 yang ini yang terakhir ini teman-teman ya, karena tempatnya sudah benar atau di tempat yang benar keterangannya ini berarti dia di kotak yang ketiga tentunya posisi angka 6 ini sehingga kita taruh disini angka 6 kita tuliskan nah, terus di tengah-tengah ini angka berapa mari kita cermati dari keterangan baris yang kedua disitu ada angka 1 angka benar tapi di tempat yang salah nah, di tempat yang salah berarti disini antara 7 dan 9 ini ada yang benar tetapi tempatnya salah berarti ini bisa kita tukar ya tentunya yang 7 itu ke baris ketiga keurutan yang ketiga di kotak ketiga yang ini terus yang 9 kita tukar di tempatnya di tengah-tengah tentunya padahal dari keterangan dari hasil tadi di kotak ketiga itu sudah ditulis angka 6 berarti angka 7 ini tidak memenuhi syarat ya alias bukan angka 7 yang dimaksud dengan demikian disitu adalah angka 9 ini sehingga hasilnya adalah angkanya 3 9 6 mudah bukan baik teman-teman demikian yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya banyak salam mohon dimaafkan semua adalah karena keterbatasan saya sehingga mohon dimaafkan dan hari ini sampai bertemu di tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati